Selamat datang di presentasi kami. Nama saya Dwi Ratikartika. Nama saya Nurul Fadillah. Nama saya Syafril de Dwi Cahyati. Selamat datang di rumah ayah saya. Selamat datang, keluarga saya dan saya pergi ke rumah ayah saya. Kami berdiri di sana selama satu minggu. Saya dan adik saya yang sangat gembira karena rumah ayah saya di tempat 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 di tempat. Satu hari, saya melihat ayah saya yang berjalan ke tempat di 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 tempat. Saya sangat gembira karena saya tidak pernah datang ke tempat di tempat. Selamat datang di tempat 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 kakekku. Musim panas lalu aku dan keluarga pergi ke rumah kakek saya kami tinggal disana selama kurang lebih satu minggu aku dan saudaraku sangat bahagia karena rumah kakek terletak dekat dengan pertanian yang asri dan hijau suatu hari aku melihat kakek saya pergi ke pertanian di belakang rumah. Aku sangat penasaran karena saya belum pernah kesana. Tempat itu terlihat sangat menakutkan kakek melihatku. Kemudian dia langsung memintaku untuk mengikutinya dan aku sangat terkejut karena ada taman bunga di belakang pertanian. Taman itu penuh dengan bunga dan kupu-kupu kakek berkata bahwa dia menenam semua bunga dan merawatnya setelah hari itu aku menghabiskan seluruh hari dengan menikmati waktu di taman Description Dalam paragraf pertama tadi pada kalimat my family and I went to my grandfather's house merupakan kalimat yang menggunakan past tense atau keterangan masa lampau Sedangkan dalam paragraf kedua pada kalimat I had never gone there merupakan kalimat yang menggunakan past tense atau keterangan masa lampau juga Dalam paragraf ketiga pada kalimat and I was so surprised since there was a flower park behind the farm merupakan kalimat yang menggunakan past tense atau keterangan masa lampau juga Keterangan yang merupakan tenses dari past tense tadi adalah ini when kalau disini ada head gun was was was